Perang Rusia-Ukraina semakin melebar lantaran melibatkan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO Bahkan kini dikabarkan NATO sedang mengerjakan skenario penggunaan senjata nuklir untuk melawan Rusia Dikutip dari taus, pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Michael Kalusin pada Kamis 10 Agustus Ia mengatakan NATO mempraktikan apa yang disebut misi nuklir bersama Artinya negara-negara aliansi non-nuklir akan terlibat dalam perencanaan senjata yang membahayakan ini Bahkan mereka disebut telah menyepakati misi nuklir bersama Nantinya skenario itu akan disusun dalam latihan yang diadakan oleh NATO Kemudian Kalusin menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada ancaman nyata soal skenario perang nuklir ini Namun ia mengglaim Washington tetap mempertahankan penyimpanan amunisi nuklirnya Adapun penyimpanan ini dilakukan di wilayah negara-negara anggota NATO non-nuklir sejak era perang dingin Beberapa diantaranya berada di Eropa yang dekat dengan Rusia Sementara Rusia sendiri telah berulang kali memberi peringatan terkait dampak negatif soal keikutsertaan NATO dalam perang Termasuk saat NATO menggaungkan niatnya untuk menggunakan senjata nuklir melawan Rusia Terima kasih Terima kasih